Al-Fatihah Pimpinan Sidang Berserta dengan seluruh anggota yang saya muliakan Baru berapa saat Saya telah Menerima kebusan dari Majelis Tinggi Partai Nasdem Secara resmi ditapkannya saya kembali Untuk menjadi Ketua Umum Masa periode 2024-2029 Di tingkat Dewan Pimpinan Pusat Partai ini Saya pikir bukan satu hal yang surprise bagi kita semuanya Saya yakin tidak hanya terbatas Pasal seluruh keluarga besar Partai Nasdem Tapi juga Saya meyakinin Masyarakat Yang berada Di dalam kehidupan kesarian Di tengah-tengah Bangsa dan negara kita cintai ini Telah menduga sebenarnya Pastilah Kongres ketiga nanti Akan bisa memberikan kepercayaan kembali Kepada Ketua Umum yang lama yang namanya Suryapal Ini adalah Merupakan Satu hal yang amat wajar sekali Saya mensyukurin Saya berterima kasih Saya menerima penghargaan ini Saya menerima amanah ini Tapi juga saya menyadari penuh Sebagai sosok pribadi Di dalam perjalanan kehidupan yang telah saya lalui Dimulai juga Antara lain Dari berbagai aktivitas kegiatan Di dalam Institusi partai-partai politik Dalam usia yang cukup masih Relatif muda sekali Tapi ketika saya menerima amanah Hari ini pada Kongres ketiga Nasdem Saya tahu Saya seorang surya yang tidak terlepas dari hukum alam Sekarang saya tidak bisa mengklaim diri saya lagi sebagai orang muda Saya telah berusia 73 tahun Saya tentu Menyadarin Bagaimanapun upaya Mengoptimalkan seluruh kinerja Dengan kemampuan Leadership yang masih saya milikin Tapi saya berhadapan dengan fakta Kondisi Objektif Dari proses Hukum alam yang terjadi bagi kita semuanya Secara fisik Mungkin saya tidak bisa berlali sprint lagi Kalau pun bisa berjalan sedikit dengan langkah cepat Itu pun sudah baik Secara fisik Biasa tidur dengan sekian jam yang lebih panjang Tapi saya harus melalui malam-malam Dalam keheningan dan perlindungan dengan jam tidur yang semakin pendek Ini semua adalah merupakan hal yang amat sangat logik Wajar Dalam kehidupan Yang kita milikin Tapi satu hal yang saya ingin yakinkan Kepada diri saya sendiri Anugerah yang telah diberikan Oleh Sang Maha Pencipta Yang telah saya terima Dalam kehidupan ini Dan secara lebih khusus Memimpin partai yang saya dirikan dan saya cintai Itu menugaskan Dalam bahagian tekat yang tidak pernah harus terputuskan Oleh semangat yang ada pada diri saya Saya harus bisa Lebih mengoptimalkan lagi Dari apa yang masih tersisa Dalam kemimpinan saya Untuk saya dedikasikan sepenuhnya Agar Nasdem Sebagai institusi partai politik Harus bisa menjadi yang lebih terbaik Daripada yang baik selama ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih